selamat menikmati cerita misteriusnya tapi sih ya tergantung kita lagi ya tergantung ke kaliannya percaya-percaya itu terserah ya Oke jadi kau bahas luang balok ini terletak di jalan lingkar jadi ampanan yang masih kecamatan ampanan nah jadi ini aku jelasin tentang sejarahnya kok bisa ya sampai sekarang orang-orang ini kayak apa ya kayak minta doa ke sana kayak video sebelumnya aku pernah bahas di ke apa ya di makam Medana di tak di Lombok Utara itu jadi ceritanya sih mirip-mirip guys maksudnya apa ya orangnya kesana datang buat berdoa berharap doanya itu dikabulkan seperti itu Oke sebelum lanjut kita dengan video ini jangan lupa untuk subscribe like dan share ya so jadi biar baru bisa tahu makin terkenal dan masih banyak juga tempat-tempat yang belum diekspos mungkin kalian ada rekomen tempat bisa langsung terus di kolom komentar ya Oke jadi ini kita lagi berada di pembinaan negar nih guys Oke ini penampakan dari salah satu pintu masuk pengakaman luang baru Nah kalau kalian kesana ikutin panahnya itu itu kalian bakalan menuju ke jalan pantai angkinan mungkin next time kita review gitu ya Nah kalau kalian ke sini nih ke sampingnya lagi nomos depan itu bakalan yang lebih jalur Bypass ya Bypass bill jadi disini berdekatan dengan pantai ya karena disini ada Pantai Longbalo juga sih namanya karena mungkin di depannya adalah adanya makam Longbalo jadi dipakai dinamakan Pantai Longbalo biasanya pantai ini digunakan untuk membuang abu dari umat dulu yang udah dibakar gitu guys nah ini aku kasih lihat kita tapi kita fokusnya ke makamnya ya jadi dulu tuh aku bahas sejarahnya sedikit saja ya karena berhubung kita nggak bisa kesana juga karena kalian tahu juga sekarang lagi pandemi jadi kita nggak bisa leluasa untuk berwisata ini buat kalian yang mau berkunjung bisa-bisa aja tapi jangan lupa protokol protokol kesehatan itu dijaga ya Oke aku ceritain jadi ceritanya dulu makam ini tuh punya sejarah katanya ada seorang petapa yang bener-bener bertapa sampai lupa waktu nih sampai dia berubah jadi buaya itu kata orang setan waktu aku sempet transit ke sini itu kata orangnya kebetulan setelah dia berubah jadi buaya gitu luang-luang itu kan bubang digas maaf aku belum jelasin luang itu ada lubang di Indonesia kan terus baru itu adalah buaya jadi itu lubang buaya gitu orang tuh lagi bertapa di sebuah lubang terus berubah menjadi buaya ya harus saking lamanya itu kata orang-orang tempat sekarang setelah dimakamkan di tempat itu dia itu ceritanya ada nenek-nenek lagi tidur gitu disana di situ kan ada nanti pohon beringin nanti kita lihat jadi situ di nih ini pohon akar-akar pohon beringinnya jadi dia ceritanya nenek-nenek tidur di sini kemudian itu nenek tuh bener-bener susah banget guys mungkin dari faktor ekonomi dan sebagainya jadi dia berdoa disana enggak enggak niat berdoa juga sih sebenarnya mungkin kebetulan aja dia lagi ngomong sendiri lagi berkeluh kesah tentang keadaannya dia waktu itu terus dia bilang semoga saya tuh ini bahasanya dia ya semoga bisa diberikan kesehatan harta melimpah terus ya pokoknya berkecukupan lah karena dia udah lelah dengan situasi hidupnya sekarang ini nah jadi habis itu dia kan lihat sampah tuh guys di sana tuh dia ikat aja sampahnya di akar pohon beringin itu dan seketika pas dia pulang tuh luannya dia tuh terkabul dulu jadi orang-orang tuh kayak percaya gitu mungkin dengan berdoa disana doanya bisa terkabul sampai saat ini tapi untuk sekarang sih udah nggak ada ya udah dilarang buat ngikat-ngikat sampah atau ngikat sesuatu di akar pohon beringin itu ini penampakan sebuah makang di dalam pembangunan ini adanya nih di sampingnya kalian bisa lihat kan ada rumah di belakang orang-orang tuh itu ada makang banyak banget sih makang deh tapi itu bukan makang di mana dimakamkannya buaya tersebut bukan ini ini adalah makang tokoh-tokoh ulama gitu cuman nggak tahu sih sampai ke mana kok bisa orang-orang tuh percaya dengan cerita seperti itu ya itu nggak tahu juga itu bener atau cuman cerita ya Oke kita lanjut lagi aja jadi di depannya itu ada taman guys di taman nih ini baru-baru sih tamannya jadi di sini disini kayak meningkatkan pariwisata lombok itu tapi semenjak luang makam lombok itu supi ya jadi dibikin langsung ini apa ya taman buat rekreasi Nah tapi kalau kalian penasaran banget tentang makam ini kalian bisa berkunjung juga tiap hari itu tetap buka guys tanpa biaya tiket masuk Nah tapi sekarang sekarang ini biasanya orang-orang datang jiarah pada saat lebaran gitu atau menjelang kuasa ya kalau kalian punya nazar misalkan punya nazar nih biasanya orang lombok seperti ini punya nazar semoga aku punya motor tahun depan nah kebetulan tahun depan dia memang punya motor wajiblah mereka ke sini ya menurut keyakinan sendiri ya mereka datang zikiran terus kayak selamatan gitu dengan membawa kayak bekal kayak ketupat opor ayam dan sebagainya buat dikonsumsi disana jadi mereka konsumsi barang-barang disitu nah ini penampakan dari pohon beringin yang aku ceritain tadi ini besar banget entah berapa umurnya sekarang yang jelas ini waktu aku masih SD udah ada ya sampai dan sekarang mau punya anak gua Oke guys ini pelanapakan pantai yang di depan aku bilang tadi di pantai luang balunya Oke guys mungkin sekian video dari aku mungkin kalau kalian punya pertanyaan tentang seputaran makam luang balu ini bisa tulis di komentar terus kalian juga mau request-request tempat juga bisa tulis juga silahkan request mungkin dari situ aku bisa bikin video makin banyak lagi ya thanks for support dan Makasih udah nonton video ini ya selamat menikmati